Bicara melawan Corona bersama Klasi FM Kita akan berbicara mengenai tes swab untuk penumpang yang datang di BIM gratis Lalu bagaimana mekanismenya ya? Untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung bersama eksekutif GM Angkasa Pura II Bandar Internasional Minangkabau Bapak Yos Suwagiono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Pak ya Oke, ini Gubernur Sumber Irwan Prayutno mengatakan yang masuk Sumatera Barat melalui BIM Itu bisa tes swab gratis di Bandara Internasional Minangkabau Ini mekanismenya bagaimana ya Pak? Iya, jadi malah sekarang, jadi ini sudah lama sebenarnya Jadi inilah kelebihan dari Pak Gubernur ya Dan Alhamdulillah cuma satu-satunya di Bandara di seluruh Indonesia ada di BIM ini Jadi kita bisa banggai dengan Pak Gubernur karena mungkin kehati-hatian Pak Gubernur atau bagaimana memasarkan kesehatan kepada masyarakat Terutama yang baru datang dari luar Sumatera Barat gitu Jadi pada hari setelah lebaran lah Lebaran kedua itu sudah ada itu Idul Fitri Idul Fitri kedua itu sudah ada Oke, berarti ini memang sudah lama ya Pak ya? Sudah, sudah lama Hanya memang sekarang ini kita lagi kencarkan Kemarin Pak Gubernur juga sudah memberi himbauan kepada para airline Untuk bagaimana menghimbau para penumpangnya untuk memanfaatkan Dan kita sudah juga pasang banner-banner kemarin juga atas tunjuk Pak Gubernur Untuk bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri Terus keluarga, lingkungan Kalau memang kita merasa sayang pada mereka semua Yuk setelah kita datang dari luar daerah Sumatera Barat Untuk bisa tes web gratis di depan Kedatangan Bandara Internasional Minangkabau Oke, jadi itu lokasinya pas di depan kedatangan Kedatangan, iya Kedatangan domestik ya Oke, nah apakah tes web gratis ini Hanya bisa dilakukan oleh mereka yang baru datang ke sumbar Atau mungkin masyarakat yang ingin melakukan tes gratis itu bisa datang ke sana Pak? Ya, secara ininya memang kita yang berharapan yang dari luar ya Karena dalam rangka memang Pak Gubernur itu kan mencegah Penyebaran wabah yang datang dari luar gitu kan Jadi niatnya seperti itu Tapi memang pernah juga Jadi karena ada orang-orang yang tes rapid Kan kita sediakan juga tes rapid Tes di bandara nih atau di dekat bandara gitu ada ya Nah itu kalau yang ada reaktif Itu langsung di tes swab di bandara itu Hmm gitu oke Iya, iya Jadi yang dites itu harus bergejala Bergejala atau dicurigai baru dites apa? Tidak, jadi kalau dulu kemarin memang iya Dari KKP memang kan mereka melihat dari satu suhu tubuh ya Kan setiap ini tetap diperiksa suhu tubuhnya yang datang gitu kan Terus gejala misalnya mereka batuk-batuk Atau influenza apa segala namanya Itu langsung di swab gitu kan Nah tapi sekarang ini sudah kita himbawan kepada ini Kalau kemarin kan ada surat edaran juga dari Pak Gubernur itu Untuk ISN atau para pejabat atau pekaryawan BUMN Yang baru pulang dari luar Sumatera Barat Untuk bisa melakukan tes swab di bandara gitu Oke, lalu hasil tes swab itu kapan bisa diterimanya? Jadi sekitar 2 hari lah paling lama itu Jadi nanti akan dihubungin oleh Pak Kadin Dinas Kesehatan kalau mereka positif gitu Jadi kalau tidak positif berarti aman itu Selama 2 hari atau 3 hari itu Mereka nggak dihubungin oleh Dinas Kesehatan itu akan baik gitu Makanya disarankan setelah keluar dari Datang dari luar daerah Sumatera Barat Untuk isolasi sementara lah 2 hari jangan kemana-mana dulu gitu Untuk sampai hasilnya diketahui gitu Oke, tapi yang dikabari ini 2 hari tersebut Yang hasilnya positif saja Yang positif saja Berarti kalau lewat dari 2 hari tidak mendapat kabar Itu berarti negatif ya Pak ya? Negatif ya Nah, ini banyak penumpang yang tidak mengetahui tes swab gratis Di Bandara Internasional Minangkabau Seperti yang Bapak bilang tadi Itu setelah lebaran ya? Ya, setelah lebaran itu Dan kita sudah ada pengumuman Jadi kalau orang keluar dari pesawat Kan pakai garbarata itu namanya ya Jadi pas di luar itu ada pengumuman dari Pemerintah Sumatera Barat atau Dinas Kesehatan itu sudah ada tes itu Nah, sekarang kita tambah lagi orang pas turun eskalator Dari kedatangan itu Nah, itu sudah kita Dengan kata-kata yang ya kekinian gitu Bahwa kalau Anda sayang sama diri Anda Terus sayang sama keluarga, sama lingkungan Agar memanfaatkan tes swab gratis yang disediakan oleh pemerintah daerah Tapi apa penyebabnya ini masyarakat banyak yang kurang tahu Ternyata ada tes swab gratis Apakah sosialisasinya kurang? Ya, saya pikir nggak juga sih Karena setiap ini kan kita umumkan juga Dan itu besar-besar orang setelah keluar pintu keluar otomatis itu Sebelah kiri sudah ada kelihatan tempat swabnya gitu kan Jadi, hanya yang perlu kita Apa mungkin lebih memasyarakkan lagi Bagaimana masyarakat dihimbau untuk mengetahui Kalau pulang dari daerah lain ke Sumatera Barat itu Untuk bisa mengecek kesehatannya gitu kan Jadi, kalaupun nggak berasa Ini kan kita sekarang nggak banyak yang dibilang tanpa gejala gitu kan Nah, itu swab aja nggak ada masalah gitu sebenarnya Itu malah lebih baik mengetahui Karena tidak semua juga yang positif itu harus langsung diisolasi Mereka bisa diisolasi mandiri kalau memang tidak bergejala gitu kan Betul Jadi, sebenarnya kalau pengumuman-pengumuman sudah ada itu Dari mulai turun dari Garbarata Setelah Garbarata ada lorong kan itu yang kita jalan Jadi, nah itu sudah ada pengumuman di gate 4, gate 3 Itu sudah ada pengumumannya di bawah juga sekarang kita tambah Jadi, pengumuman juga ada Kalau kita keluar juga ada penunjuk arahnya Untuk bisa melakukan test swab gratis di Bandara BIM Oke, nah layanan test swab ini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari mulai penerbangan datang Datang, jadi sekarang-kadang sampai dari jam 7 sudah ada itu Jam 7 pagi sampai jam 8 malam Karena operasi operating hour-nya ini sampai jam 8 malam ya Kalau ada extend, mereka juga extend Oke, ini setiap hari Pak? Setiap hari Setiap hari, oke Berapa petugas yang standby melayani test swab tersebut? Rata-rata hampir 4 atau 3 orang lah Oke, baik Berarti test swab di BIM ini dilakukan secara acak Bukan keseluruhan penumpang yang datang ya Pak? Nah, ini yang karena memang kan kita belum punya ini ya Baru kemarin kan nedaran dari Pak Gubernur kan untuk ASN sama BUMN ya BUMD yang baru pulang hari ini diwajibkan untuk swab Kalau nggak, mereka harus isolasi 12 hari atau 14 hari gitu kan Tapi kalau begitu di swab, cuma 2 hari aja Karena menunggu itu, kalau misalnya tidak dijemput ya berarti Tidak dikasih kabar oleh Dinas Kesehatan Nah, itu berarti mereka sudah aman, tidak positif gitu kan Nah, yang sekarang lagi kita himbong malah penumpang-penumpang lain nih Selain ASN atau BUMN atau BUMD yang memang datang dari ini Dari luar Sumatera Barat untuk bisa memanfaatkan gratis loh Pak Kalau kita tes di rumah sak-rumah itu minimal itu 1,5 juta gitu Jadi, kalau memang ini kan kita sayang sama diri kita Nggak sayang sama keluarga kita kan Kita datang dari daerah yang memang mungkin masih besar wabahnya gitu kan Kita harus juga sayang juga sama keluarga kita, sama diri kita, sama lingkungan kita gitu Oke Nah, itu perharinya ada berapa jumlah yang melakukan tes, Pak? Nah, ini yang tadi saya bilang Jadi, kalau yang ITEN sama BUMN atau BUMD mungkin sudah adalah sekitar 30-an gitu Yang memanfaatkan gitu Nah, sekarang kita menghimbau lah orang-orang masyarakat atau penumpang Yang baru datang ke Sumatera Barat Apalagi datangnya dari mungkin tempat-tempat yang memang masih pandeminya cukup besar gitu kan Jadi, untuk bisa melakukan tes swab secara gratis Sehingga bisa isolasi cuma 2 hari gitu Tapi kalau nggak kan dia harus isolasi 14 hari gitu kan Betul Nah, dengan adanya himbawan tes swab secara gratis ini Apakah grafiknya setiap hari itu meningkat? Yang melakukan tes swab atau tetap biasa aja, Pak? Ya, memang ada peningkatan lah sedikit Hanya memang masih perlu lah Perlu bagaimana memahami, maksudnya memberi pemahaman kepada masyarakat Bahwa swab ini penting bagi dirinya sendiri Bagi keluarga yang didatangin di Sumatera Barat Sehingga orang penumpang atau masyarakat Sumatera Yang datang dari luar Sumatera Barat Untuk bisa melakukan atau mendeteksi dini Dirinya terinfeksi atau tidak gitu Sehingga tidak menularkan Kalau yang mereka mendatangi saudara-saudaranya di Sumatera kan nggak menularkan gitu kan Itu yang perlu kita gencarkan lagi Untuk bagaimana mereka bisa paham seperti itu Oke Tapi juga ada anggapan seperti ini ya Pak ya Yang kadang kita baca di media sosial Itu mungkin kita sebutnya netizen gitu Nah ini kadang netizen itu berkomentar Seperti alah ini melakukan test swab secara gratis Nanti takutnya yang awalnya kita nggak ada gejala apa-apa Nanti dinyatakan sebagai OTG gitu Ya tidak lah Kan nggak ada lah bagi pemerintah daerah kan Tidak ada kepentingan karena apa Mereka juga kan kerepotan juga Untuk merawat masyarakat yang ini juga gitu Karena memang fasilitas juga sangat terbatas Makanya kalau yang OTG kan disuruh selesai mandiri aja di rumah gitu kan Asal jangan bergaul dulu gitu kan Karena sampai saat ini kan memang obat belum ada Vaksin belum ada Jadi tinggal menumbuhkan imun kita Atau imun masing-masing itu Bagaimana kita makan yang sehat Terus banyak vitamin gitu kan Terus yang lebih lagi kejiwaan Kejiwaan kita memang ya harus sehat gitu kan Nah seperti itu yang memang Yang harus kita tumbuhkan di masyarakat Dan kita tahu dari mulai zaman pandemi Bahwa penyakit ini 90-90% bisa sembuh Kan gitu dari mulai di mana Wuhan ya Jadi kan sudah disampaikan 90-90% bisa sembuh Jadi nggak usah khawatirannya Hanya memang yang sekarang Yang kemarin-kemarin ini kan Sering dilihatkan kalau sakit Dimasukin ke isolasi Nggak boleh ketemu sama keluarga Terus kalau meninggal tidak boleh disolatkan Nggak boleh ketemu sama keluarga Nah ini yang jadi pemahan masyarakat Menjadi agak takut untuk Memerisahkan dirinya Padahal nggak ada masalah gitu Jadi penyakit ini Biasa-biasa aja kalau kita bilang gitu Tapi juga tidak boleh kita Keluar dari waspada gitu Tetap waspada gitu Karena masing-masing orang kan Punya penyakit bawaan Nah inilah yang akan menjadi Pemicu juga gitu Oke Yang penting tetap patuhi Protokol kesehatan ya Pak Nah itu juga yang lagi kita gencarkan Yang dari D-PIM sendiri Kita juga punya program Namanya Safe Travel Campaign Jadi terus terang aja 3M yang kita ini kan Pakai masker Jarak gitu kan Jaga jarak Sama mencuci tangan Kan kita sudah setiaan Semua fasilitas itu gitu kan Tanda-tanda nya juga Kita ini kan Makanya kalau yang D-PIM Ya harus pakai masker Tidak bisa ini Tempat duduknya Kita jaga jaraknya gitu kan Terus Tempat cuci tangan Juga sudah disini Dari mulai sanitizer Sampai antiseptik Sabun biasa gitu Oke Nah Kalau kedapatan mungkin Masyarakat yang Tidak mematuhi protokol kesehatan Seperti tidak memakai masker Di bandara itu Bagaimana Pak Sanksinya Oh Kita gak ini Akan kita Maksudnya kita cegah lah Untuk mereka Atau kita bagi Kalau memang kita lagi ada program Kita bagi masker Untuk mereka Tapi ini Jadi kalau misalnya mereka bandar Ya kita akan tidak bolehkan Mereka masuk ke bandara Oke baik Oke Bapak Ada closing statement Untuk class people Di sore hari ini Yang mungkin sedang mencermati Baik Jadi kalau Mungkin Saya sarankan kepada masyarakat Dengan apa Programnya Pak Gubernur Yang saya pikir cukup baik Dan saya bilang Sekali lagi Satu-satunya Di Indonesia Yang menyediakan Swap test Dalam rangka Bagaimana Pemerintah Sumatera Barat Untuk mencegah Wabah Datang dari luar Gitu Untuk dimampatkan Sebasal-basalnya Karena Kalau kita sayang diri kita Diri keluarga Kita Terus Lingkungan kita Manfaatinlah test web Yang ada di BIM Kalau datang dari luar daerah Yang memang masih Pandeminya cukup Tinggi gitu Untuk bisa memakai Sehingga bisa Apa Isolasi hanya dua hari Nah kalau misalnya Mereka tidak ini Akan 14 hari Mereka gak boleh kemana-mana Gitu Nanti itu Jadi saya pikir Masyarakat perlu Tidak usah takut Test web Cuma hanya Lima menit Gak sampai lima menit Dan hasilnya bisa Dua hari Bisa ketahui Dan mudah-mudahan Semua sehat-sehat Amin Amin Oke Pak Yos Terima kasih Untuk waktunya Di sore hari ini Baik-baik Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah si people Demikian perbincangan kita Bersama Bapak Yosua Giono Eksekutif GM Angkasa Pura 2 Bandara Internasional Minang Kabau Terima kasih Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona Bersama Kelasi FM Tetap puas pada Bersama Kita Lawan Corona Bersama 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 Mereka Bersama Bersama